Hai manusia yang punya akal dan pikiran, bukan domba yang tahunya hanya makan. Selama ini dianggap tidak benar di mata mereka. Pesan edukasi kami dalam setiap video yang kami tampilkan, ambil sisi baiknya sebagai pengetahuan dan buang sisi buruknya sebagai renungan akal sehat kita semua. Alhamdulillah, Ustadz Mu'alaf hadir kembali untuk memperjuangkan hak-hak saya. Sudah ribuan tahun masih saja ada manusia menyembah manusia. Aku sudah berpesan pada mereka. Sembahlah Allah, Allah Tuhan kita, Tuhan kita asa. Kalau tidak percaya baca kitabmu, hai manusia bukan domba. Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu asa. Allah sudah menetapkan dunia ini. Akan diwarisi oleh orang-orang yang bersujud kepadanya. Sampai batas waktu ditentukan, diturunkannya diriku untuk mematahkan salib-salibmu. Dan menjadi umat Nabi Muhammad s.a.w. Hai manusia yang punya akal dan pikiran. Bukan domba yang tahunya hanya makan. Sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya bukan untuk jadi Tuhan. Sebagaimana Allah mengutusku, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya diriku hanya utusan, Adam, Nuh, Musa, Muhammad semua adalah utusan Allah. Mereka sama seperti diriku hanyalah utusan yang membawa nama Tuhan. Bacalah kitabmu Markus 11 ayat 9, Hosana. Diberkatilah diriku yang datang dalam nama Tuhan. Sang penghibur yang aku janjikan juga datang dengan nama Tuhan. Ia adalah Rasul yang paling mulia. Muhammad s.a.w. Di ala penutup para nabi, Muhammadlah yang menjadi saksi bagi kami semua. Allah telah menetapkan kemuliaannya, telah menggariskan takdirnya, sebelum manusia ada. Kami para nabi dan Rasul telah membuat perjanjian kepada sang pencipta, dan diberitakannya kepadamu. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu lalu datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Inilah perjanjian kami yang disebut roh kebenaran. Kami telah ada sebelum dunia ada, jika kamu tidak percaya coba buka kitabmu Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Dialah Salomo. Allah tidak membeda-bedakan kami para nabi, sungguh beruntung orang-orang yang menjadi umat nabi Muhammad. Di hari penciptaan kembali atau penghakiman, mereka orang yang terakhir menjadi terdahulu masuk sorga dan dihisap. Bacalah kitabmu Matius 19 ayat 28-30, pada waktu penghakiman. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Di riwayat lain nabi Rasulullah bersabda, kami adalah yang terakhir dan kami adalah para pendahulu di hari kiamat. Tetapi setiap umat diberikan kitab sebelum kami, dan kami diberikan setelah mereka. Kemudian hari ini, yaitu Jumat yang Allah tetapkan di dalamnya untuk memberi hidayah kepada Muhammad SAW, dan manusia akan mengikutinya sementara Yahudi besok dan Nasrani setelah esok, maksudnya minggu. Itulah kemuliaan beliau sang penghibur aku janjikan kepada kalian. Tetapi sangat sedikit sekali orang-orang yang mengerti tentang kenabian. Bahkan mereka malah memusuhinya. Begitu banyak kemuliaan yang diberikan kepada nabi Muhammad daripada kami. Salah satunya kesaksian nabi Adam AS, seorang manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi. Begitu iri pada kemuliaan nabi Muhammad SAW dan umatnya. Apalagi kami, sekaligus orang-orang yang dikasihi Allah SWT, bersalawatlah kalian kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab aswanya ul-ibad, al-imam ibn Hajar al-afqalani, dijelaskan bahwasannya, nabi Allah Adam AS, beliau berkata, Aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka empat macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa empat macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita, tapi tidak Allah berikan kepada nabi Adam. Yang pertama, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekang saja. Tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat nabi Muhammad, dimanapun mereka bertawabat, Allah terima taubatnya. Ketahui, saudara-saudara, nabi Allah Adam, ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Sidi Hawa Allah turunkan di Jenggak, Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 450 tahun, nabi Adam bertawabat. Taubat beliau belum diterima oleh Allah SWT. Ketika beliau berada di kota Mekang, baru taubat beliau diterima. Itu pun, karena beliau membawa namanya Bikin dan Nabi Muhammad. Beliau berdoa, Ya Rabbi Muhammad, Ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku Allah. Wa gala Allah ya Adam, wa gala Allah ya Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad, sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad. Wa gala Adam ya Rabbi, inna ka lama khalaktani rafa'atu raisi, wa raitu ala gwa'inul arishmattub, la ilaha illallah Muhammad, Rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiapkan ruh, aku angkat kepala aku ke atas, dan aku lihat di tiang-tiang arish, di tiang-tiang surga tertulis, la ilaha illallah Muhammad, Rasulullah. Dari situ aku tahu, bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa. Sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama mahluk di samping namamu, kecuali pasti mahluk itu mahluk yang berikau cinta, Ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertawbatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apakah Allah sadatkan ya Adam, betul apa yang kau katakan itu, wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuihan telah aku ampuni dosamu, wahai Adam. Walau lah Muhammad makhalatku kaya Adam. Dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan kekau, wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apakah Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka berada. Saya dan kalian, kalau mau bertawbat dari dosa, tidak harus kita kemakah. Kita bertawbat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuhah, menyesali perbuatan dosa, tidak memulangi perbuatan dosa itu, taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad, dimanapun mereka bertawbat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita, sebagai umat Muhammad. Yang kedua, ketika aku berbuat salat, Allah pisahkan aku dengan istriku, Hawa, hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan dua kuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa, selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam, mereka bermaksian, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku, cuma satu kali, Allah pisahkan aku dengan Hawa, umat Muhammad, ribuan kali, susahan kali, bermaksian, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Tuhan Adam, aku berbuat salat dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup, awratku. Karena Allah murga, Allah lepaskan pakaianku, sehingga terlihat awratku. Tetapi bagi Muhammad, kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku, berbuat salat dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan, umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Tuhan Adam, aku berbuat salat di dalam surga. Di dalam surga, aku berbuat salat. Allah murga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertawabat, tawabatnya diterima, mereka meninggal khusus khatimah, Allah masukkan mereka ke surga. Kebalik, Tuhan Adam, aku berbuat salat di surga, Allah keluarkan ke dunia, umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke surga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad. Kata Rabbi Allah Adam alaihi s-salam. Lihat bagaimana kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton